Intro 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 Ben trokan antara Manchester City dengan Manchester United telah memberikan momen mengesankan selama bertahun-tahun. Pertandingan derby Manchester ini kaya akan sejarah yang mengacu pada pertemuan sejak 1881. Masing-masing stadionnya pun hanya terpisah sekitar 6,4 km. Selama 1880-an sampai awal 1900-an, pertandingan kedua kesebelasan ini tidak punya arti khusus seperti derby lainnya. Kedua kesebelasan itu juga masih harmonis, dan tidak ada ketegangan antara klub maupun pendukungnya. Jika mengingat sejarahnya, baik City maupun MU sama-sama pernah berjuang bersama, dengan lebih memilih masuk Football Alliance yang notabene saingan Football League pada 1892. Bahkan sebagian besar pendukung City maupun MU secara bergantian saling mendukung masing-masing pertandingan di setiap pekannya. City pun rela meminjamkan stadion Main Road pada musim 1946-1947 pada MU yang sedang menunggu proses renovasi stadion Old Trafford akibat terkena bom. Namun terbelahnya Manchester jadi wilayah barat dan timur, diceritakan membuat rivalitas menjadi terlalu syarat dengan ketegangan. Terutama beberapa dekade sejak Perang Dunia Kedua, yang menjadi era emosional bagi derby Manchester di dalam lapangan. Hal paling ketara waktu itu adalah patahnya kaki Glenn Pardo, pemain City, karena tackle George Bass, pemain MU, pada Desember 1970. Kemudian pertandingan panas terus berlanjut, seperti Mick Doyle, pemain City, dan Lou McCary, pemain MU, sama-sama tak mau keluar dari lapangan, meskipun diganjar kartun merah pada 1973-1974. Bahkan wasir sampai memerintahkan tekan-tekannya untuk masuk ke ruang ganti dan tidak boleh kembali sebelum Doyle dan McCary, Logowo keluar dari lapangan. Seiring berjalannya waktu, City mengalami rasa kecemburuan yang luar biasa pada era 1990-an dan 2000-an. MU yang terus mengumpulkan gelar demi gelar, sementara City lebih banyak naik turun divisi Liga Inggris. City merasa kesebelasan dari kota, merasa dikalahkan MU sebagai kesebelasan pinggiran. Pada periode itu juga, Roy Keane, pemain MU, melakukan tackle keras kepada Alving Haaland, pemain City. Haaland sampai harus menerima karirnya meredup, karena sulit menjalani proses penyembuhan cedera ligamen lututnya. Keane melakukan tackle itu dengan sengaja, dan itu diakui dalam biografinya. Tragedi itu pun semakin membuat Derby Manchester, kurun waktu 1990-an, memanas karena dendam di dalam maupun luar lapangan. Terima kasih telah menonton!